Ini enak ya? Hah? Sabu? Hei, ambil di mana? Di Tresnarkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan 7 kg sabu dan 204 butir pil ekstasi di Siport Interdiktion Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang pria yang merupakan TKI di Malaysia berinisial RF, BD, dan ZA. Dirnarkoba Polda Lampung, Kombus Irfan Nurmansyah, menyampaikan bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh pelaku dari Malaysia dan hendak dikirim ke Jawa Timur. Irfan menyebutkan bahwa ketiga pelaku ditangkap saat sedang menyamar sebagai penumpang bus di Siport Interdiktion Bakauheni dan membawa 7 kg sabu serta 204 butir pil ekstasi. Kau pura-pura budek ya? Ini lah, patut. Aku bawa kemana ini coy? Hah? Hei, apa? Kau bawa kemana? Hmm? Kedura? Hei, kamu saya nanya baik wai, kau bawa kemana? Hei, kau isi gak? Hei, kau isi gak? Di badanmu? Tinggal aja kameranya, kameranya. Hei, anjing kau. Hei, kamu kok ini nginek ya? Hah? Sabu? Hei, ambil di mana? Ambil di mana? Lepas dulu ini. Lanamu buka? Lanamu buka? Lanamu buka? Enggak, ini biar ini. Lanamu buka. Aduh. Berapa puluh? Berapa ribu? Sabu ini. Sabu ini. Hah? Arahin ke sini. Buka. Ini kakimu pakar. Kakimu buka. Keluarin, keluarin. Enggak. Keluarin. Semuanya di kaki. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Hei, kamu disuruh buka banyak omong, saya hajar kamu nanti. Buka. Hei, buka jaketmu. Jaketmu buka dulu, semua. Cepetan. Buka. Buka, stagetmu buka. Buka semua. Buka. Buka. Tadi kamu bilang kosong. Hah? Hah, ini? Enggak. Tuh, yang staget tadi, suruh dia buka. Mana ini? Stagetmu mana? Stagetmu mana? Ini mana stagetnya, weh? Ini, ini. Enggak. Ini dulu. Basnya, basnya enggak, enggak. Tahan dulu, basnya. Bisa bang. Basnya tahan dulu. Buka aja nih bang. Bisa. Bisa. Ini berapa kilo? Buka berapa? Hei, upahmu berapa? Enggak, enggak, enggak. Sini. Sesuai petunjuk. Upahmu berapa? Sesuai petunjuk Pak Direktur. Nah, buka sendiri. Buka. Ujungnya. Buka. Sini, enggak? Buka. Buka yang bener, jangan sobek. Hei, jangan sobek. Kamu jahitan aja. Buka sendiri. Kelan. Kelan. Lagi. 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 Lagi, terus. Kamu dari mana? Juta Jumbali, yang dari mana? Siapa? Eh, dari mana? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Kamu dari mana? Ini yang tahu, Pak. Dari mana? Enggak. Enggak. Pegang barengmu. Pegang barengmu. Dari Medan. Enggak itu semuanya. Nama-mau siapa? Nama-mau siapa? Hah? Banci. Badi. Madura dimacong. Artinya? Madura. Pegang, pegang, pegang. Selamat malam, Jenderal. Ji melaporkan. Ini kita temukan sabu. Dari tersangka atas nama. Badi dan kawan-kawan. Sementara masih dalam pemeriksaan. Nanti akan kita laporkan perkembangan selanjutnya. Demikian, Jenderal. Cepat. Dia menjelaskan bahwa ketiga pelaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seseorang di Malaysia berinisial BRS untuk dibawa ke Terminal Bungur Asih di Jawa Timur. Irfan menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pemilik barang tersebut. Para pelaku menggunakan modus dengan cara menyelundupkan narkoba menggunakan korset yang kemudian dililitkan ke tubuh mereka. Irfan menjelaskan bahwa modus ini tergolong baru, di mana ketiga pelaku menyimpan narkoba dengan korset yang dililitkan ke tubuh mereka. Mulai dari badan hingga paha. Saat itu, ketiga pelaku menyamar sebagai penumpang bus dan tertangkap setelah digeledah karena menunjukkan. Gerak-gerik mencurigakan. Irfan menyebutkan bahwa ketiganya digeledah. Dan sabut tersebut dipisah-pisah sehingga tidak terlalu mencolok dari luar. Hasil interogasi mengungkap bahwa para pelaku telah puluhan kali melakukan penyelundupan narkoba. Irfan juga menjelaskan bahwa barang bukti senilai 7,1 miliar rupiah telah disita dan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk memburu pemilik barang tersebut. Para pelaku mengaku bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan bayaran sebesar 90 juta rupiah untuk setiap kilogram. Sabu yang berhasil dikirim, di mana ada yang membawa 2 kilogram sehingga mendapat 180 juta rupiah. Dan ada yang membawa 3 kilogram dan menerima 270 juta rupiah. Pada saat pengiriman, ketiga pelaku juga dibekali uang jalan sebesar 5 juta rupiah per orang untuk keperluan selama perjalanan ke Jawa Timur dan sisanya akan dibayarkan setelah pengiriman berhasil. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Subsider 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!